Langkah awal buat Slipknot Kemudian 15 Rantai Setelah mendapat 15 Rantai, masuk ke lubang sebelumnya Kemudian membuat 2 SC dalam 1 lubang Lalu lanjut, masuk ke lubang-lubang berikutnya 1 lubangnya diisi dengan 1 SC Sampai di ujung, lubang yang terakhir diisi dengan 3 SC Dalam 1 lubang 1 2 3 Lanjut, mengisi masing-masing lubangnya dengan 1 SC Bertemu di awalannya lagi Tambahkan 1 SC di lubang yang terakhir Kemudian slip stitch di single crochet yang awal Totalnya ada 3 SC di masing-masing ujung Masuk di putaran berikutnya, membuat 3 Rantai Kita akan membuat double crochet memutar 3 Rantai awal kita hitung sebagai 1 SC Kemudian 2 3 4 Kita tahan, kita akan mengganti benangnya dengan warna putih Nah seperti ini Lalu membuat 4 SC dengan benang warna putih 1 2 3 4 Di double crochet yang keempat Kita tahan, lalu ganti dengan warna pink Kita akan membuat 4 SC warna pink dan 4 SC warna putih Selang-seling sampai 1 putaran 3 5 5 8 9 10 11 12 13 15 15 16 15 15 16 16 Ganti benang warna pink, lalu slit stitch di tiga rantai awal atau double crochet yang pertama. Baris berikutnya membuat tiga rantai, kemudian membuat tiga double crochet. Dua, tiga, empat. Di double crochet yang keempat, ganti benang warna putih. Kemudian membuat empat double crochet warna putih. Ulangi sampai satu putaran. Sampai di ujung. Slip stitch di tiga rantai yang awal atau double crochet awal. Baris berikutnya kita gunakan benang warna putih ya, karena di bawah sudah merah. Kita akan membuat pola yang sama di selang-seling ya, dua baris, dua baris. Sampai jumpa. Sampai di ujung, lalu slip stitch dengan benang warna putih mengikuti warna benang yang di bawah ya. Lanjutkan sampai mendapat baris yang kita inginkan. Ini kita lanjutkan, nanti kita akan bertemu di baris yang terakhir. Sampai di ujung, di baris terakhir, hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut, membuat satu rantai. Lalu masing-masing lubang diisi dengan SC memutar. Nah, ini kita berhenti di ujung sebelah kiri ya. Kita berhenti, lalu membuat tiga rantai. Kemudian skip dua lubang. Buat lagi SC memutar. Sampai jumpa. Bertemu di awalannya lagi. Kemudian slip stitch. Kita akan membuat talinya buat empat puluh rantai. Setelah mendapat empat puluh rantai, lalu slip stitch di tempat awal. Kemudian putus benangnya, lalu rapi-rapikan. Untuk hasil gantungan kunci racutnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton.